hai semuanya apa kabar kalian kali ini aku mau membuat save head japanese atau topi save style jepang sebelumnya aku udah pernah buat juga sih cuman karena motif atau pola kainnya itu sama semua jadi mungkin rada bingung gitu untuk membedakan sisi-sisinya dan juga patternnya so makanya kali ini aku mau membuat ulang videonya tapi untuk video yang sebelumnya juga masih ada kok kalau kalian mau lihat bisa cek di deskripsi box nanti aku taruh linknya disitu atau bisa juga klik di atas ini terima kasih Oke sekarang kita langsung aja ke patternnya disini ada tiga pattern yang sudah aku buat sketchnya 123 nah ini pattern yang pertama seperti ini ini aku mau buat pattern yang pertama aku menggunakan kertas HVS terus aku lipat dan aku membuat sketch berdasarkan ukuran pattern yang pertama sebenarnya sih untuk ukurannya sendiri relatif ya bisa kalian ubah-ubah sesuai kebutuhan Oh ya sambil bikin sketchnya aku mau info dikit nih ini itu bikinnya simple dan mudah cuman memang harus diperhatikan setiap detaunya supaya lebih mudah memahami ketika menyatukan dan menjahit polanya nanti jadi tolong diperhatikan dengan sesama ya guys supaya nggak ada yang ketinggalan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Hai Hai garis putus-putus disini itu adalah tanda pola yang perlu dijahit aku sisain kurang lebih 4 cm di bagian belakang untuk bagian talinya nanti seperti pada gambar pola ini selanjutnya ini kain yang sudah aku gunting seperti pattern yang pertama disini ada 4 lembar pola yang sama tapi dengan 2 warna atau motif yang berbeda so aku sengaja tabrakin motif yang berbeda supaya bisa membedakan aja ketika nanti disatuin dan dijahit next tumpuk kain dengan pola yang berbeda setelah itu dijahit sisi setengah lingkarannya setelah selesai diyahit kunting sisi sisinya dan balik kainnya ke posisi depan setelah itu bisa dirapikan menggunakan setrika nah tadi aku udah bilang kan yang garis putus-putus ini adalah bagian yang perlu dijahit jadi sisain kurang lebih 4 cm di belakangnya dan jangan dijahit untuk space talinya nanti next ke pattern yang kedua seperti ini patternnya nah ini kain yang udah aku gunting disini ada 2 lembar pola dengan warna atau motif yang berbeda juga sama seperti sebelumnya disini aku susun polanya seperti ini dan ini aku menandai garis putus-putus di pola yang pertama tadi aku sisain kurang lebih 4 cm di belakangnya untuk space tali sebelumnya aku udah kasih tau juga karena garis putus-putus ini yang akan dijahit supaya mudah dipahami aja ketika nanti akan disatukan dengan pola yang kedua next letakkan pola yang pertama diantara pola yang kedua seperti ini dari ujung oh iya perhatikan juga untuk motifnya sendiri jangan sampai salah tempat atau terbalik ya kecuali motif kainnya itu sama semua jadi gak masalah setelah itu tendai dengan jarum dan setukan pola setengah lingkaran dengan jarum perlahan-lahan ikuti garis putus-putus yang sudah ditandai dengan pensil tadi perhatikan dengan baik agar tidak keliru dalam menjahitnya selamat menikmati nah setelah sampai ujung aku kasih tanda lagi bisa dilihat disini kurang lebih 4 cm yang tidak boleh dijahit nah selanjutnya jahit pola setengah lingkarannya sudah ditandai dengan jarum selamat menikmati ini sudah selesai dijahit seperti ini hasilnya selamat menikmati pola yang satunya juga sama aku tandai garis putus-putus dengan pensil juga seperti yang tadi selamat menikmati penentukan polanya sama seperti yang sebelumnya tapi disini tolong lebih diperhatikan agar lebih paham karena agak lebih rumit dari yang awal tadi selamat menikmati 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 selamat menikmati